Dalam rangka serangkaian Hari Pendidikan Angkatan Laut atau Hardikal ke-73 tahun 2019, Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut atau Kodik Latal, Surabaya, menggelar olahraga bersama. Salah satu lomba yang menarik adalah memindahkan ban truk besar seberat 70 kg secara bergo, selain olahraga jalan sehat dan holahub berantai. Kegiatan perlombaan memindahkan ban ini digelar dan dipusatkan di lapangan Laut Maluku, Kesatrian Bumi Moroko di Klatal, Surabaya. Sebanyak tiga regu yang terdiri dari enam prajurit ambil bagian dalam lomba unik ini. Setiap regu diwajibkan memindahkan ban truk besar kurang lebih seberat 70 kg sekitar 300 meter secara estafet. Kuk tangan sportari yang menyemangati peserta menambah meriahnya suasana. Peserta harus memindahkan ban dari satu tempat ke tempat lainnya sejauh 300 meter sebanyak tiga putaran. Olahraga ini termasuk olahraga ekstrim yang mengandalkan kekuatan fisik. Selain memindahkan ban dalam rangkaian peringatan hari pendidikan Angkatan Laut ini, juga diadakan lomba yang lebih ringan dan santai seperti lomba holahub berantai. Para peserta mengaku senang mengikuti lomba unik yang satu ini. Selain mendapat hadiah, lomba ini bagian dari mengolahragakan masyarakat. Sementara itu Kabak Penkorik Lata Latkol Agus Setiawan menguturkan, bahwa perlombaan olahraga ini merupakan bagian dari uji kemampuan fisik prajurit dalam mengikuti pendidikan beberapa bulan terakhir ini. Selain itu juga diadakan jalan sehat dan olahraga bersama ini diikuti sebanyak 2.400 prajurit antap, prajurit siswa pegawai negeri sipil, dan perwakilan anggota Jales Nastri Kodik Latal. 0.05 Diperkirakan beratnya sekitar 70 km. Jadi setiap prajurit, baik antap, maupun siswa, diharuskan mendorong ban itu secara yang sampai sampai ketiga. Baik, kami ulangi lagi. Nomor rundian beruntung mendapatkan RID 32 ins adalah 0.02.005 Diharapkan dengan kegiatan olahraga bersama ini, kekuatan fisik prajurit terus meningkat dan kekompakan tim bisa terjalin.